Meluncur ke TKP, siap, 86. Malam ini kita dapat informasi, anggota saya sudah ada komunikasi dengan kurir, bahwa malam ini kita ada transaksi, cepu kita sudah mengkondisikan, ternyata si kuda sudah ada di lokasi, mudah-mudahan kita dapatkan ada transaksi, benar-benar kita dapatkan sabun untuk malam ini. Benar-benar kita berhasil malam ini. Untuk wilayah Ciamis juga narkoba ini selain ganja, juga ada fisikotropi maupun sabu. Nah sabu-sabu ini sudah cukup dikenal sama rakyat Ciamis, bahkan kita sebenarnya sering menaklukkan penangkapan, cuma susah untuk mendapatkan barang bukti. Ciamis ini sebenarnya dapat dikatakan, ada juga penedaran, namun masih kapasitas kecil. Apalagi kita kan punya daerah wisata, pengadaran, banyak yang masuk ke sana, cuma untuk bandar sendiri kebanyakan itu di wilayah lain. Orang-orang yang masuk ke Ciamis itu membawa dari luar Ciamis. Barang-barang itu keluarnya dapatnya kalau tidak dari Bandung, Tasik, Cirebon. Kalau untuk Ciamis sendiri, hanya konsumen-konsumen kecil saja. Masih jauh, ya? Kita coba hubungi dulu sih itu, ya? Eh bro, bagaimana posisi itu? Sudah di lokasi belum? Sudah di lokasi, Pak. Sudah, sudah cek, sudah cek, belum? Sekarang kita lagi lihat dulu, Pak. Kayaknya dia sudah 3 jamnya lalu berangkat dari Bandung, Pak. Sudah, lu terakhir komunikasi gimana? Sudah di posisi belum terakhir komunikasi? Saya lihat dulu, Bang. Coba-coba, lu lewat. Lu lewat, ya? Gua kan di sini jalan nih. Auto-cek itu ciri-cirinya. Nanti gua sergap biar nggak salah orang nanti. Ya, pastiin barang ada di dia. Pastiin barang ada di dia. Pastiin dulu. Ya kan? Ya, ya, Bang. Ya? Gua tunggu nih, ya? Dan informan menyampaikan ke kita, memastikan bahwa malam ini kurir siap mengantarkan barang kepada informan. Kemudian ditentukanlah tempat. Ditentukan tempat, yaitu wilayahnya Ciamis, perbatasan antara wilayah Ciamis dan Tasik, ya? Siap, perintah kan? Gini, Nid. Kita udah kominplasi. Tadi saya udah telfon, Nid. Kan, Nid, nanti saya masuk dari arah sini, depan ya. Nanti Kan, Nid, dari arah berlawanan nanti, ya? Itu dirupo dekat. Ini arah-arah berlawanan di sebelah sini, ya? Iya, di sebelah sini. Itu di sebelah kiri itu ada orang yang pakai topi hitam, kos hitam. Ya, kita udah pastikan. Awas, Nid. Saya minat. Langsung gitu ya. Soalnya nggak ada orang. Itu udah pastikan. Kita, dia udah bawa barang, nih. Si target udah ada di posisi TKP yang ditentukan. Kemudian kita bergerak. Oh iya, iya udah keluar sana. Oh iya, iya udah keluar sana. Oh iya, itu kelihatan. Cepat, 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 cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Ini punya kamu. Tampang berkutip. Kita dapatkan ternyata sebanyak empat paket, tiga paket ukuran. Kalau kita lihat itu sekitar 0,8, ada satu paket kecil, paket kecil, paket hemat kalau biasanya mereka bilang. Kita amankan tersangka, kita bawa tersangka, kita interogasi. Untuk jaringan sabu ini lebih susah dibanding ganja. Bahkan kadang-kadang dia menghamburkan, dia putus jaringannya. Cuma segini enggak? Ada yang lain enggak kamu barangnya? Nah? Udah lama kamu nih? Udah lama enggak nih? Kamu jual ini, kurir udah lama enggak? Belum apa? Baru lima tahun, baru sepuluh tahun? Berapa kali ini? Bawa. Berapa kamu? Beli berapa ini kamu? Barangkai. Terus punya siapa kalau bukan punya kamu? Ada. Saya akan suruh. Nah terus, keuntunganmu apa kalau kamu disuruh sama orang kayak begini? Saya cuma... ...dikasih. Kamu dikasih berapa nih? Untuk kayak gini? Enggak. Kamu dijanjikan berapa kamu dapat uang? Sekali ngirim, 100 ribu? Iya. Atau per paket, 100 ribu? Ini kali tiga paket, satu juta setengah kamu dapat. Semuanya semua. Terus ikut paket juga kamu? Biasa dipakai? Dari empat paket itu, itu 500 ribu. Ya biasanya lebih dari itu, satu paket biasanya keuntungan. Tapi dia dengan empat paket itu cuma 500 ribu, mungkin selain faktor ekonomi, bahwa dia lebih cenderung pemakai. Dia menginginkan barang itu untuk disisikan sama dia untuk dipakai sendiri. Kalau orang sudah sebagai pecandu ya, sebagai pecandu dia sudah melihat lagi finansial, justru dia lebih daya tariknya ya itu tadi. Ketika dia mendapatkan barang, dia bisa peroleh, dia bisa mencisikan, apapun itu dia tidak akan berpikir panjang, resiko apapun yang lebih panjang. Terima kasih telah menonton!